Kapuk dan kapas adalah dua jenis serat alami yang sering digunakan dalam berbagai produk tekstil dan industri. Mungkin sebagian dari kalian berpikir kapuk dan kapas adalah benda yang sama dan bisa saling menggantikan. Namun sebenarnya, keduanya memiliki perbedaan mendasar antara kapuk dan kapas. Dilihat dari pohonnya, kapuk berasal dari pohon kapuk yang tumbuh di daerah tropis, termasuk pohon tahunan dan dapat memiliki tinggi hingga 70 meter. Sementara kapas berasal dari tanaman kapas yang biasanya tumbuh di daerah yang lebih hangat dan kering. Tanaman ini termasuk tanaman semusim dan memiliki batang yang pendek. Baik kapuk dan kapas menghasilkan serat alami berwarna putih dengan tekstur yang halus. Kapuk lebih sering digunakan sebagai isian karena sifatnya yang ringan dan isolasi termal yang baik. Sementara kapas sangat populer dalam industri tekstil karena kekuatannya dan kemampuannya untuk dipintal menjadi benang dan kain. Karena alasan produktivitas dan efisiensi, di negara-negara maju seperti Amerika dan Australia, mereka lebih senang menanam kapas dibanding dengan kapuk. Kapas lebih mudah dipanen dan diolah dibandingkan kapuk. Mesin panen kapas telah dikembangkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pemanenan. Selain itu, budidaya kapas juga telah dioptimalkan dengan penggunaan pupuk, pesticida, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan hasil panen. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian kapas modern di Australia. Pertanian kapas di Australia Pertanian kapas di Australia dimulai pada tahun 1850-an Dan ditanam di Queensland Sayangnya, usaha ini tidak berhasil secara komersial karena kurangnya pengetahuan dan teknologi pada saat itu. Baru pada tahun 1960-an, dengan dukungan pemerintah dan kemajuan dalam teknologi irigasi, industri kapas di Australia mulai berkembang besar. Daerah-daerah seperti New South Wales dan Queensland menjadi pusat produksi kapas. Pembangunan bendungan dan sistem irigasi yang canggih memungkinkan pertanian kapas di daerah-daerah yang sebelumnya tidak memungkinkan. Para petani kapas di Queensland kebanyakan 80% adalah perusahaan keluarga. Tanaman kapas ditanam sebagai tanaman rotasi dengan tanaman gandum, jelai, syurgum, dan jagung. Rotasi ini dilakukan untuk membantu mengatasi hama, gulma, dan pemupukan. Biasanya petani akan merotasi tanaman dengan tiga tanaman yang dihasilkan dengan rumus tiga kuning satu kapas. Dengan ini, petani dapat menanam dua jagung, gandum, dan kapas. Hal ini terbukti dapat meningkatkan produksi termasuk produksi kapas. Sebelum memulai menanam kapas, setiap tahun petani akan melakukan pengambilan sampel tanah untuk memeriksa unsur hara di setiap lahan. Dengan pengambilan sampel ini, petani akan lebih tahu pupuk apa saja yang perlu ditambahkan, apakah itu kapur, fosfor, maupun kalium. Berikutnya, persiapan lahan dapat dilakukan dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya, dan mengolah tanah agar siap untuk penanaman kapas. Petani akan menurunkan traktor yang menarik pelau, yang dilengkapi dengan gis harau atau garu cakram, yang dapat menghancurkan gumpalan tanah dan meratakan permukaan tanah. Proses persiapan lahan ini dapat memakan waktu 1 hingga 2 minggu tergantung luas lahan yang diolah oleh petani. Selanjutnya adalah proses penanaman bibit. Dalam beberapa kasus dan kondisi tanah yang memungkinkan, petani dapat melakukan proses pembajakan dan sekaligus penanaman, dengan menurunkan traktor yang menarik rangkaian mekanik, yang disebut dengan strip, yang akan melunakan tanah, dan sekaligus meletakkan benih ke dalam barisan. Sementara jika tanah terlalu kering, petani akan menurunkan mesin traktor yang menarik serangkaian mesin planter, yang menanam benih kapas, dan juga menyiraminya dengan pupuk cair. Setelah ditanam, dalam beberapa hari, benih tersebut akan berkecambah di bawah tanah, dan akan terlihat tunas kecil menyembul dari dalam tanah dalam 5 sampai 10 hari. Proses berikutnya adalah proses perawatan tanaman kapas. Perawatan ini meliputi pemupukan dan pengelolaan hama. Karena petani sudah memiliki data kondisi tanah, sehingga pemupukan akan lebih akurat dengan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan, dengan menurunkan traktor fertilizer sprayer yang dapat menyebarkan pupuk ke seluruh lahan saat melewatinya. Sementara berbicara soal hama, di Australia setidaknya terdapat 30 serangga berbeda, yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman kapas. Sehingga penggunaan pesticida tidak dapat dielakkan. Walau produk kapas tidak untuk dikonsumsi, namun pemerintah mengatur penggunaan pesticida yang digunakan harus pesticida yang sama, yang aman digunakan pada pertanian makanan dan sayuran. Secara umum, kebutuhan air tanaman kapas berkisar antara 400 hingga 800 mm per musim tanah. Kebutuhan air tertinggi biasanya terjadi pada fase pembungaan dan pembentukan buah. Kebanyakan petani di Australia membangun sungai irigasi yang melewati ladang. Bekerja akan menggunakan selang untuk mengalirkan air dari sungai ke ladang kapas. Tanaman kapas biasanya mulai berbunga sekitar 7 hingga 8 minggu setelah penanaman. Waktu ini dapat dipengaruhi oleh varietas, kondisi iklim, kesuburan tanah, dan praktik pertanian yang diterapkan. Tanaman kapas akan mulai mengeluarkan bunga berwarna putih yang secara bertahap akan berubah menjadi warna ungu. Selanjutnya bunga ini akan rontok dan menyisakan mangkuk kecil. Dari mangkuk kecil ini akan mulai membesar dan berisi kapas yang diinginkan. Dan pada akhirnya setelah kapas tua, mangkuk ini akan menjadi gelap dan terbuka atau retak. Kapas ini akan mulai retak dan terbuka biasanya pada musim gugur. Petani akan mulai memanen kapas ini hingga menunggu semua mangkuk-mangkuk ini terbuka. Siklus hidup tanaman kapas secara umum bisa mencapai 150 hari, terhitung sejak benih ditanam di tanah hingga siap dipetik. Pada akhir siklus hidup kapas dan proses pemanenan kapas biasanya dilakukan di bulan April hingga Mei. Ketika mangkuk kapas mulai terbuka dan seratnya muncul keluar, petani akan menurunkan mesin-mesin pemanen mereka. Mesin pemanenan kapas ini akan berjalan melewati ladang. Barisan gigi di depan mesin harvester akan berputar dan menarik serat keluar dari mangkuk kapas untuk masuk ke dalam bak di belakang operator. Kapas ini akan dipres kemudian dibungkus dengan plastik berwarna kuning. Setelah penuh, mereka akan dijatuhkan di belakang mesin. Beberapa jenis traktor pemanen yang lebih lama akan menampung kapas pada keranjang bagian belakang. Dan kemudian menyalurkannya ke traktor penampung yang akan mempres kapas dalam bentuk kotak yang lebih besar. Kotak-kotak kapas ini disebut dengan modo. Ukurannya sebesar rumah kecil dan beratnya hingga 13.000 kg. Satu modul seperti ini dapat menghasilkan 70.000 kaos. Dengan kaos sebanyak ini, Anda bisa memakai kaos yang berbeda setiap hari selama hampir 200 tahun. Modul-modul ini akan dibiarkan di ladang sampai dapat diambil untuk dijadikan gin. Kapas-kapas dari ladang ini masih harus diproses lagi menjadi kapas bersih dengan mesin gin. Baru setelah itu mereka siap untuk dijual ke pabrik selanjutnya yang akan memintal kapas dan menjadikannya benang ataupun kain. Sementara itu, ladang kapas yang telah selesai dipanen kapasnya, pekerja akan menurunkan semacam traktor mower yang akan menarik keluar tangkai dalam tanah dan memotongnya menjadi bagian kecil-kecil. Hal ini bertujuan untuk tanaman kapas agar cepat terurai menjadi pupuk organik dan juga untuk proses persiapan penanaman-tanaman berikutnya. Australia hanya memproduksi 5% kapas dunia dan hampir semua kapas Australia berasal dari pedalaman New South Wales dan Queensland. Kapas ditanam di lebih dari 90 negara di seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka adalah negara berkembang. 80% kapas dunia ditanam di China, Amerika, India, Uzbekistan, dan Pakistan. Walau begitu, produk kapas Australia mampu menjadi pengekspor terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Uzbekistan. Hal ini karena Australia mengekspor lebih dari 90% kapas produksinya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!